Oke people with the spirit of learning, pada kali ini kita akan coba membuat proyek pertama kita menggunakan framer. Jadi kalian bisa klik bagian start for free disini, setelah itu nanti pilih aja login by google ya biar lebih cepat lagi. Well setelah kita berhasil daftar account, kita akan mendapatkan sebuah tampilan awal seperti ini. Di mana disini kita bisa menggunakan template yang sudah tersedia atau menggunakan desain dari Figma kita tinggal kita copy dan paste kepada proyek framer. Nah disini kita bikin proyek baru aja, new proyek seperti ini, karena kita perlu mempelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu sebelum kita menggunakan template orang lain atau bahkan copy paste desain dari Figma. Kita perlu tahu dulu bagaimana tools yang tersedia pada framer ini bekerja. Jadi disini pada bagian untitled ini adalah nama proyek kita, kita bisa klik aja, kita ganti misalnya menjadi software. Atau kita bikin website ini aja ya, kita bikin website untuk cari mobil, berarti cari mobil. Oke seperti ini, terserah kalian mau kasih nama apa ya, disini saya sementara namanya cari mobil seperti ini. Jadi disebelah kiri atas itu ada beberapa fitur dan juga tools yang kita butuhkan untuk mengelola proyek kita. Dan disini ada bagian insert. Jadi di dalam insert ini tersedia beberapa elemen penting yang wajib dimiliki oleh sebuah website. Seperti text, image, video, icon, dan juga sebagainya. Nah di bagian layout disini tersedia beberapa layout, ada frame, terus juga ada rows, ada columns, ada grid, dan juga sebagainya. Ini text ya, text ini penting banget untuk memberikan informasi kepada pengguna melalui website kita. Dan disini juga ada content management system. Oke seperti ini, kita bisa import dari CSV ya. Misalnya kita menggunakan Microsoft Excel atau Google Sheets sebelumnya. Dan kita ingin mengimport data-data tersebut kepada proyek kita, maka kita bisa menggunakan import CSV atau bahkan membuat koleksi terbaru secara manual. Dan disini ada action, beberapa action yang akan kita lakukan seperti mengubah bahasa, mempublish website, mengupdate website, bahkan menggunakan AI ada disini. Oke, dan itu adalah beberapa tools sederhana dari Framer. Nah ketika kita pilih disini ada canvas putih, ini adalah kita sebut sebagai canvas website ya. Jadi disini ukurannya itu 1200, karena saat ini 1200 itu adalah ukuran rata-rata yang digunakan oleh orang ketika mengakses sebuah website melalui desktop atau laptop atau personal komputer. Jadi ukuran yang besar itu kan ada yang 1366 atau 1440, terus ini adalah di tengah-tengah ya sebelum masuk kepada ukuran tablet yaitu adalah 768. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan ini ada inspector atau option dari setiap layer yang kita klik, yang kita pilih ya. Jadi kalau kita tidak pilih bagian canvas, dia optionnya tidak muncul seperti ini. Dan disini kita memiliki posisinya, lebarnya, tingginya, bahkan disini ada layoutnya yang bisa kita gunakan untuk mendesain sebuah website yang menarik ke depannya nanti. Nah di sebelah kiri bawah setelah menu atas ini, ada pages, ada layers, ada assets. Nah pages ini halaman yang kita miliki di dalam sebuah project website. Misalnya kita memiliki halaman inti, yaitu adalah halaman home. Nah kita bisa bikin project, sorry kita bisa bikin halaman baru. Disini mungkin halamannya untuk halaman pricing ya. Oke, dimana kita akan memberikan informasi tentang harga dari mobil yang kita miliki. Terus kita juga bisa tambah halaman baru, misalnya halaman check out. Jadi disini kita sudah memiliki tiga halaman. Ada home, ada pricing, ada check out ketika mereka ingin membeli atau menyewa sebuah mobil milik kita melalui website buatan kita. Nah disini ada layers. Layers ini adalah kumpulan beberapa elemen yang kita miliki pada halaman tersebut. Jadi kalau kita mau pindah ke halaman pricing, nanti layersnya juga bisa menjadi berbeda-beda. Ya karena setiap halaman tentunya akan memiliki beberapa elemen yang berbeda ya. Seperti itu. Lalu juga ada assets. Assets ini kita memiliki components, kita memiliki styles dan juga kode. Kode ini tuh kita misalnya ingin custom ya. Custom coding, tapi kita gak usah bahas kesana. Karena kelas ini didedikasiin untuk mereka yang gak bisa ngoding. Dan untuk komponen, kalau kalian pernah cobain menggunakan figma sebelumnya, komponen ini sangat bermanfaat ya. Karena ketika kita bikin sebuah button dan kita ingin menggunakan button itu secara terus-menerus. Dan ketika nantinya ada sebuah perubahan, kita hanya perlu mengubah satu button aja. Setelah itu nanti akan terubah di seluruh halaman yang menggunakan button tersebut. Nah, sebenarnya Framer juga telah menyediakan beberapa basic pages ya. Sorry, basic design. Jadi dari halaman sendiri udah disediakan seperti halaman blog, halaman project, halaman gallery, dan juga sebagainya. Terus per setiap section juga sudah disediakan seperti ini. Kalau teman-teman males buat bikin sendiri. Jadi tinggal drag and drop seperti ini. Nanti dia sudah ada seperti ini. Ini bisa di klik. Ini bisa diganti oleh konten kita ke depannya nanti. Dan kalau kalian lihat disini, saya telah menambahkan sebuah layout sederhana ya. Lalu kita masuk kepada bagian layers. Nah, disini tersedia beberapa layers yang bisa kita seleksi. Jadi ketika kita seleksi, kita pilih salah satu layernya. Option di sebelah kanan itu bakal berubah seperti ini. Oke, jadi setiap elemen memiliki option yang berbeda-beda. Tapi nggak apa-apa, nggak usah khawatir lah. Ini banyak banget optionnya. Kita pelan-pelan akan membahasnya biar teman-teman juga paham ke depannya nanti. Jadi nggak usah terlalu berburu-buru. Kita belajar santai aja. Oke, jadi beginilah pengenalan dasar dari workspace dari software Framer. Semoga kalian bisa adaptasi. Nanti ditonton ulang lagi aja videonya. Karena banyak sekali hal penting yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu sebelum kita mulai membuat sebuah project. Terima kasih telah menonton!